Oke, semuanya sudah login ya ke Desmos. Ini saya biasanya kalau membuat soal itu di teachers. Kalau kalian student mungkin di student, saya nggak pernah pakai yang student. Tapi yang paling penting adalah ini ya, graphing kalkulator. Oke, klik graphing kalkulator, sudah. Nanti kalau ada yang terlambat gitu, terlambat ngikutin, bilang aja ya. Biar nanti saya ulang atau saya pelan-pelankan, oke? Kemudian kalau kalian ingin ubah ini, warna, ada reverse contrast. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan. Jadi kalau kalian nggak suka putih-putih gini, terang, matanya capek, kalian boleh reverse contrast. Oke. Ini kan ada grid-nya ya, kotak-kotak gini. Nah, ini bisa dihilangin. Atau tetap ada grid-nya, tapi yang kecil-kecil dihilangin. Ini yang minor grid lines. Ini masuk lagi ke kalkulator grapik, Pak. Nah, graphing kalkulator. Saya ulang lagi. Nih, masuk ke graphing kalkulator ini ya. Let's learn together. Kemudian pilih yang graphing kalkulator. Ini kayaknya banyak yang signalnya nggak bagus ya. Nggak apa-apa. Habisnya libur-libur itu bagus. Oke. Graphing kalkulator. Pilih yang ini. Kemudian kalau mau ganti-ganti warna, pilih yang graph setting ini. Kalau ingin ganti nggak putih begini background-nya, diganti ini. Diklik ini, reverse contrast. Oke. Reverse contrast. Kemudian kalau nggak mau ada grid-nya, dihilangin. Kalau nggak mau ada nomor-nya, ini nomor-nya bisa dihilangin juga. Access number. Tapi jangan dihilangin ya, sayang. Kemudian arrows. Ini kalau mau, ini di sini ada apa namanya ini, tanda panah ya. Nah, ini. Boleh pakai begini, atau boleh begini. Oke. Ini kan ada 0, 2, 4. 0, 4. Ya. Bisa ngasih 1. Nggak. Kalau mau gambar, bikin fungsi. itu klik kiri. Diklik kiri, kemudian digeser-geser. Sudah bisa sampai sini? Sampai, Pak. Sampai, Pak. Oke, sip. Kemudian kalau mau gambar, bikin fungsi, kalian boleh pakai Z, sama dengan misalnya apa? Sin, X. Paling, paling saya lihat ini, cuman. Ini X-nya, harus disepasi, atau nggak disepasi juga nggak apa-apa, atau dikurung juga nggak apa-apa. Oke, oke. Jangan lupa. Jangan lupa. Yesin, X. Ini saya bilang nggak apa-apa. Kalau kalian pengen ngasih 5 depannya, ini kan 1 ya, apa namanya amplitude-nya. Kalau kalian pengen nambah, 4. Jadi 4. Kalau kalian pengen X kuadrat, sini X kuadrat. Ada yang bingung gimana caranya buat kuadrat? Kalian boleh pakai ini ya, kalkulator ini. Ini ada kuadrat. Oke, sorry, kalkulator keyboard. Tapi saya nggak pernah pakai keyboard. Saya nggak pakai keyboard virtual, saya pakai keyboard yang benar-benar, apa namanya? Ini. Loh, kenapa saya videonya mati ya? Ini videonya tidak dimati sendiri. Saya pakai keyboard betulan. Oke. Jadi kalau mau bikin pangkat itu pakai yang 6 ini loh. 6 ini kan ada atasnya ya, kelihatan nggak? Aduh, mel ya? Kelihatan, Pak. Yang atas mana, Pak? Sudah kelihatan, Pak. Aduh, yoi. Shift 6 ya, Pak? Shift 6, itu kan ada kayak apa namanya? Angka 8 gitu ya? Nah, itu untuk buat pangkat. Oke. Untuk buat pangkat, itu di shift 6. Nah, pangkatnya bebas. Mau 2, mau 3. Shift 6. Satu setengah. Koma, itu pakai titik ya. Kita harus mengirimkan jawabannya langsung ke WA. Film jawabannya, Pak. Lebih dari. Pak, izin, Pak. Oh, di deskripsi saya, Pak, nggak ada, nggak bisa keluar huruf, Pak. Dapatnya titik-titik semua, Pak. Nggak bisa keluar apa? Huruf. Karena saya yang klik, klik sampai apa, yes sama dengan, berdatanya titik semua, Pak. Yes sama dengan, nggak mau. Bisa di-share screen nggak? Coba, Pak, ya. Seb, bentar, saya share screen multiple share screen. bagaimana caranya ini? Coba, share screen, ya. Iya, Pak. Oke, silakan. Nanti yang baru masuk, tak ulang lagi, nih. Iya, Pak. Yang baru masuk, langsung buka, apa namanya? Desmos aja, ya. Desmos.com dulu. Silakan yang mau, apa namanya, tadi, share screen. Udah masih belum, Pak? Belum, ya. Ini kenapa video saya seorang muti-mati sendiri, ya. Webcam-nya jelek. Sudah, Pak. Ya, coba, ketik. Coba. W-e-e-e. Aku nggak ngerti kenapa. Apa itu? Ya, makanya, coba. Oh, yang sebenarnya pakai ngurup ini. Gimana, Pak? Pakai kalkulator Desmos, nggak bisa, Bro. Coba pakai keyboard. Keyboard yang bawah itu kan ada keyboard-nya, tuh. Iya, di-klik. Kali-kali kiri bawah. Kali-kali kiri. Ya, terus. Kali-kali kiri bawah. Kita ada keyboard, kan? Nggak ada, Pak. Wih, ada. Coba diganti putih dulu. Coba diganti putih lagi. Di-setting. Setting-nya ini, loh. Di-setting. Ya, setting situ. Ganti warna putih. Harusnya nggak ngefek, sih. Kenapa bisa pergi? Enggak ada keyboard, Pak. Kontras terbalik itu diganti, tuh. Coba. Coba apa? Coba ngetik lagi. Itu jangan-jangan yang salah, tuh keyboard-nya, loh, ya. Kita pilih mati di mode Braille, itu. Kontras terbaliknya, coba jangan di-coba. Oh, ya, mati aja, mati. Mode Braille mati. 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 Nah, di situ masalahnya. Coba, itu tadi. Oh, iya, Pak. Oke, siap, Pak. Pake Uru Braille. Tadi itu buat orang yang lihat, ya. Pake Braille. Iya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Saya stop. Stop, Pak. Ziki tuh, kan, bisa baca. Ziki. Mantap, Pak. Bahasa Planet tadi. Iya, apaan tuh. Ziki-Ziki mulu. Nah, sekarang sudah kelihatan, ya, punya saya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Per screen saya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, sip. Yang baru masuk tadi, katanya belum mengikuti. Saya ulang dari awal. Tadi mana? Ulang dari awal, ya. Jadi, masuk ke desmos.com. Ini. Oke. Kemudian, kalian login aja dulu. Jangan enggak login. Tujuhnya login supaya kalian nanti bisa nyimpen itu, ya. Nyimpen yang sudah kalian bikin. Oke, sudah. Kemudian, pilih grafing kalkulator. Untuk bikin kurva atau grafik itu, ya. Kalian boleh setting di sini. Reverse. Kemudian, ini jangan pilih braille mode, ya. Ini nanti untuk orang yang enggak lihat. Pakai yang off. Pilih bahasa. Oh, pilih bahasa itu di sini, ya. Language. Ini gambar peta. Language. Kalian boleh pakai bahasa Indonesia. Oke, saya coba. Nah, kontras terbalik. Saya tidak terbiasa. Saya pakai yang ini aja. Mana tadi? Oke. Jadi, kalian boleh juga enggak pakai grid kayak begini. Enggak usah pakai grid. Atau pakai grid tapi yang minor dihilangin. Oke, kemudian boleh pakai rows. Sininya untuk batas-batasnya. Nah, ini. Ada row-nya. Ini enggak ada. Ini kan 0 sampai 2, ya. Kalau kalian zoom, muncul 1. Ini biarin aja enggak apa-apa. Saya jarang setting masalah ini. Step-stepnya. Enggak usah. Ini axis bisa kalian kasih X, misalnya. Kemudian yang Y. Bisa kasih Y. Y, X. Oke ya. Kalian boleh kasih nama. Misalnya ini latihan. Kemudian kalian simpan. Biar enggak hilang. Ini latihan Desmos. Oke, ada yang enggak ngikutin? Masih pada bisa ngikutin semua? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Kemudian kalau mau gambar kurva, kalian pakai Y, ngetik Y sama dengan misalnya sin X. Sudah langsung otomatis Desmos tahu. Jadi nilai maksimumnya 1, nilai minimumnya minus 1. Sampai kapanpun, dimanapun. Kalau sin X selalu gitu. Kalau kalian ingin ubah jadi 2, sini kasih 2. Oke. Kalau kecepatan ngomong ya. Ini kalau kalian ingin diganti, bervariasi, enggak 2 gitu, kalian kasih misalnya A. Kemudian add slider. Nah, add slider ini bisa di setting sini misalnya dari 0 atau 1 misalnya. 0 ya enggak apa-apa, sampai 5 gitu. Nah, ini bisa diubah-ubah. Atau ini juga bisa minus, minus 5 misalnya, enggak masalah. Ini bisa kalian ubah-ubah. Nah. Sudah cukup slash? Ya, slash, Pak. Slash, Pak. Saya enggak tahu kenapa video saya mati-mati terus. Akan enggak. Oke, silakan kalian main-main dulu. Ada yang mau share hasilnya kayak apa? Punya kalian? Silakan di-share salah satu yang mau share. Punya Aditya Sita Prataman coba atau boy share. Kayak apa hasilnya? Baik, Pak. Benar, Pak. Oke. Selamat menikmati. Saya, ini ya, Pak. Bentar, Pak. Oke. Saya bahas yang soal di Desmas ya, Pak. Boleh kan, Pak? Oke. Terima kasih. Terima kasih. Nilai mutlak X di dua tempat, coba dijawab. Yang nomor tiga, Pak. Saya, Pak, berpotongan pada titik ini. Coba digambar di Desmos. Bikin di bawahnya lagi satu. Yang satunya apa tadi? Efek apa? Y sama dengan X. Y sama dengan X. Iya. Kalau punya keyboard, pakai keyboard aja ya? Lebih enak. Oh, baik, Pak. Pakai keyboard biasa, bukan keyboard yang itu. Biasanya agak lambat kalau pakai itu. Y sama dengan... Nah, berpotongan enggak di berapa titik itu? Potongan, Pak. Pada titik ini, Pak. 0,5 X sama min 0,5 Y. Ya, sip. Sudah, Pak. Gitu, kan? Coba di-zoom. Ini kan kamu kecil ya. Nah, di-zoom. Kan kelihatan nanti. Nah, ini, Pak. Ini 0,5 Y sama 0,5 X. Nah, gitu cara ngerjainnya. Gampang, kan? Iya. Susah. Iya. Ya, gitu. Coba kalian kasih A di depan Z ini. Di sini, Pak. Di depan X, sorry. Di depan X. Oh, di sini. Nah, add slider. Add slide, tambah slider. Nah, sip. Coba geser-geser A-nya. Oh, iya, Pak. Kalau kayak gini jadi tidak berpotongan. Nah, kalau minus A-nya nggak berpotongan. Kalau A-nya positif berpotongan. Iya, Pak. A-nya berapa yang, mulai berapa yang nggak berpotongan? A berapa? Mulai dari A minus berapa tuh? A minus E. Ini berpotongan di sini, Pak. A minus 1 harusnya. Harusnya A minus 1 nggak berpotongan. Benar. Kenapa bisa begitu? Minus A minus 1. Nah, A minus 1 nggak berpotongan. Iya. Karena garis yang merah sama biru itu selalu paralel gitu ya. Iya, Pak. Begitu A kurang dari minus 1, itu harusnya berpotongan. Kurang dari minus 1? Oh, iya, Pak. Kurang atau lebih? Kurang ya? Ini kurang. Berarti kurang dari minus 1, itu selalu berpotongan. Eh, itu lebih ya? Bukan kurang, sorry. Hah? Kurang dari minus 1? Kan ini minus 0,4, Pak. Ya, itu lebih dari minus 1. Maksudnya? Kalau negatif 0, lebih. Minus 1 itu kan di sini. Perhatikan, di garis bilangannya itu kan minus 1 di situ. Minus 5 itu kan di kanannya minus 1. Oh, iya, Pak. Lebih besar. Gitu ya? Iya, Pak. Minus 0,5. Minus 0,5. Gini, Pak. Jadi titiknya berubah, Pak. Nah, gitu. Cara ngerjain soalnya kayak begitu ya. Kalian boleh nyoba-nyoba terus pakai Desmos supaya mahir gitu. Punya saya mana nih? Sudahkah, Pak? Oke, iya. Tugup. Makasih, Pak. Berarti manjak soal UTS-UTS pakai Desmos, Pak. Ya, soal UTS-nya nanti kalian harus terbiasa dengan Desmos, kemudian bayangin ngerjainnya pakai Desmos. Eh, enggak pakai Desmos. Maksudnya manual. Nah, ini sekarang sudah kelihatan ya. Tadi kan dibilang bahwa, apa namanya? Perhatikan, saya mau bikin minus 0,1 kurang dari sama dengan Y. 1 X lebih besar dari. Minus 0,4 sama minus 1 besar mana? Berapa, Pak? Minus 1 sama minus 0,4. Eh? Minus 0,4. Minus 0,4. Minus 1 sama minus 0,4 besar mana? Minus 0,4. Minus 0,4. Gitu kan? Ya. Karena minus 0,4 di kanannya. Oh, iya. Oke. Di kanannya minus 0,1. Tadi mau ngerjain yang ini dulu ya. Coba tak kerjain. 1 minus nilai mutlak X. Dan Z sama dengan nilai mutlak X. Tadi perpotongan di mana? Minus 0,5 sama 0,5. Nah ini kalau saya kasih A di sini. Yang mana tadi? A-nya di sini ya? Ya. Nah, ini saat ini minus 1. Mana minus 1? Diketik bisa, Pak. Ini nggak akan pernah berpotongan ya. Lihat ya. Iya, Pak. Nah, ini saat minus 1 nggak berpotongan. Kenapa? Karena sama dengan ini. Minus, minus. Ya, karena sama kan? Cuma ini satunya digeser aja. Ini kalau dijadikan 0, sama. Gitu ya. Oke. Saya ganti B misalnya. Perhatikan. Jadi kalau sama-sama dengan 0, ini bersentuhan. Gitu ya. Aduh. Oke, saat B-nya 0 kan bersentuhan ya. Karena sama. Minus X sama minus. Nilai mutlak X. Hanya minus 1. Ini juga minus, Pak. Lihat nggak? Lihat nggak. Ketika saya B-nya naikkan. Nah, ini akan paralel barisnya. Bener nggak? Betul. Nah, itu. Nah, ini kan B-nya 1. Nah, kemudian kalau A-nya saya naikkan. Naik itu ke kanan ya. Nah, ini akan berpotongan. Saat minus 0,9 berpotongan. Kelihatan ya? Kelihatan 2. Saat minus 0,95. Ini saya step-nya tambahin aja. Ini berpotongan. Dan saat A lebih besar dari minus 1, ini akan selalu berpotongan. Oke, itu cara membuat apa namanya nih? A, variable A, variable A. Saya, kalau kalian nggak pengen ngeliat ininya, kurvanya, kalian boleh klik di sini. Bisa klik di sini. Yang biru ini, klik. Nggak kelihatan. Kalau kalian pengen delete, ini delete. Gampang. Yang X ini, oke? Kalau kalian pengen ganti warna, ini klik di sini. Klik yang gambar gear ini. Kemudian klik di sini warnanya ini. Kalian boleh ganti pink, icu, biru, ini apa namanya? Atau putih. Kemudian kalau udah selesai, down. Down. Gitu ya. Ini cara untuk membuat garis bilangan itu seperti ini. Cara membuat garis bilangan. Jadi, kalian pakai Z-nya dulu. Itu, saya pakai minus 0,05. Kurang dari sama dengan Z. Kurang dari sama dengan 0,05. Nah, baru garis bilangannya di sini. Apa namanya? Yang X itu. Ini sebenarnya kalian boleh nggak pakai 0,05. Pakai 0,1 nggak apa-apa. Tapi nanti gede garisnya. Kelihatan ya? Ini sebenarnya cuma membuat garis aja sih. Garis tebal aja tujuannya ini. Supaya kelihatan. X lebih besar dari minus 1. Atau ini juga boleh dibalik minus 1 kurang dari X. Sama. Berarti ini minus 1 ke kanan terus gitu ya. Nah, kalau kalian ingin ini jangan terus-terusan. Jangan babas gitu. Nah, ini boleh dikurangin sampai 5 misalnya. Sudah selesai sampai 5. Berarti itu adalah, apa namanya, minus 1 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 5. Batasnya ya, batas X ya. Nah, ini cara membuat garis bilangan. Oh, Pak. Jadi 0,05 itu buat, apa namanya. Buat garisnya aja ini? Iya. Buat tebal garisnya, oke. Sedangkan panjang garisnya sendiri ditentukan ini, di dalam kurung-kurawal ini. Batasnya. Gampang ya? Nah, ini kan kurang titik. Benar kan? Harusnya kan ada titik ya, sini ya. Titiknya berapa? Minus 1,0 yang kiri. Kelihatan? Ini? Nah, kalian boleh ganti warnanya. Karena ini misalnya pink, ya pink. Kemudian karena ini kurang dari, kurang dari itu kan open ya. Nah, kayak begini. Dikanti yang ini, stylenya. Kelihatan bedanya ya. Ini X. Kemudian satu lagi, yang 5,0. Itu juga harus dibuat berdubang begini. Nah, ini cara membuat garis bilangan. Artinya apa kalau berdubang begini? Kurang dari. Tidak termasuk. Ah, ya. Artinya minus 1 dan 5 ini enggak termasuk. Nah, kalau termasuk, ini kalian kasih 5 sama dengan ini. Ada sama dengannya. Klik sama dengan aja. Kemudian ini diganti. Ganti yang termasuk. Itu enggak bisa otomatis ya, Pak? Enggak bisa. Nah, harus manual. Kalau yang X itu untuk apa, Pak? Gimana? Kalau yang logo X tadi untuk apa? Yang ini? Ya, yang tidak termasuk kan bolong. Kalau termasuk kan itu bulan. Penuh ya? Kalau yang X untuk apa? Kalau yang apa? X. Kan itu kan ada 3 logo. Oh, satunya X ini. X itu jarang dipakai. Ini kayak untuk ngerti titik aja gitu. X jangan dipakai untuk batas. Gimana mbak titik tadi, Pak? Gimana? Jarang mbak titik tadi. Ini. Jadi di sini. Gear-nya ini diklik. Kemudian diganti di sini. Hanya ganti warna. Yang belum mengikuti atau ketinggalan boleh tanya ya. Cara mbak titik itu, Pak. Kalian boleh bikin di sini misalnya jangan minus 1. X 0 misalnya. Gak apa-apa. Ini kemudian X 1. Gak masalah. Kemudian add slider. Karena ini sama-sama 1 jadi gak kelihatan. Ini bisa digeser-geser. Kelihatan ya. Di sini ganti X 0, X 1. Kemudian ini supaya ini ngikutin juga, ini ganti X 0. X 0 itu tinggal kalian ngetik X kemudian 0. Sudah, otomatis dia tahu. Desmos. Oh, sorry. Ini bukan X 0 lagi. X 1. Gitu ya. Jadi kalau kalian pindah-pindah ini, ngikutin. Nah, kalian boleh bisa ngeser-geser ini juga nih. Digeser ke bawah. Digeser ke bawah. Gak apa-apa. Atau kalau kalian ingin buat folder, misalnya ini buat folder. Kasih nama. Garis bilangan misalnya. Kalian geser ke atas. Kemudian ini masukin. Nah, masuk. Agak tarik ke kanan. Kalau sudah muncul apa namanya? Ini tanda silang begitu. Tarik ke kanan. Jadi nanti ini ditutup, ngilang. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Pak, saya kok nggak muncul garis bilangan? Oh, nambah-nambah. Pak. Nggak. Dari Desmos kita bisa tahu domain nggak, Pak? Dari Desmos kita tahu domain. Nah, ini domainnya ini. Ini domainnya. Buka ya? Kalian misalnya ingin gambar apa? Misalnya sekarang. Ini saya gambarin ya. F. X. Sama dengan sinas. Tadi X ya. Nah, kalian boleh bikin domain seperti ini. Ini domain. Nah, pakai X0 tadi ya. X0 kurang dari X, kurang dari X1. Nah, itu domain. Oke, Pak. Sudah kelihatan? Kalian misalnya ini ke depan dikasih lima biar. Waduh. Sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan ya, Pak. Jadi, cara ngasih domain itu dikasih tanda kurung-kurawal di sini. Saya kalau menulis F minus 10, kira-kira ada hasilnya nggak? Kenapa F minus 10 nggak terdefinisikan di sini? Ada yang tahu? Karena nggak ada semandangannya, Pak. Ya, karena ini X0 kan minus 10 ya? Ini kan minus 10 ya? Ya. Minus 10 nggak ikut nih. Minus 10 nggak ikut. Jadi, tidak terdefinisi. Nggak lengkap persamaan ya. Kalau minus 9,9, ada nggak? Ada, Pak. Ada. Nah, kalau kalian ingin misalnya bikin titik. Nah, ini kalian pakai kurung. 0, koma. Jangan 0 ya. Tapi, kalian pakai misalnya minus 9,9 tadi. Mau nanya, Pak? Ya. Tadi bikin garis awalnya gimana, Pak? Yang ungu itu gimana? Warna ini ya? Ya. Ini loh. Saya tutup dulu semua. Ini yang warnanya ini. Yang apa namanya? Garis bilangan. Yang paling pertama ya, Pak? Iya. Ini nggak bisa keluar, Pak. Garisnya. Nggak ada kesalahan, Pak. Coba di-share. Silahkan di-share. Muncul. Share screen. Kalau di-share screen ya? Nggak bisa, ini dari HP, Pak. Masanya. Oh, di HP ya? Ya, ini. Kayak gini, Pak. Kelihatan nggak, Pak? Oh, iya. Sebentar. Minus 0,05 Z kurang dari sama dengan 0,05 X 0. Harusnya ini bisa ya? We only plot total in-share. Ini nggak bisa, Pak. Nggak. Nggak keluar. Lagi-lagi, bentar. Sama saya juga, Pak. Itu, Pak. Harus bikin ini atasnya dulu. Itu ada apanya yang nggak bisa ya? Coba lagi. Nggak bisa, Pak. Tik lagi. Ini udah bener, tapi kan, Pak? Iya, harusnya begitu ya. Bener ya. Add slider coba. Add slider to all. Ini. All-nya di-plik. Satu lagi, XL. Oke, sudah. Kemudian X 0-nya digeser ke kiri. Jangan di-close. Digeser ke kiri. Digeser. Nah, yuk. Itu ke kanan. Yang ini. Oh, iya. Bener, bener. Satu yang ke kiri. Kelihatan nggak? Ini, Pak. Kelihatan, kelihatan. Bener, dah. Thank you, Pak. Jadi X 0 harus kurang dari, ya? Oke, sudah cukup jelas. Ya, kalau yang buat yang garis bilangan yang atas, Pak. Yang paling atas. Ini garis bilangan ini, yang atas. Yang tulisan garis bilangan, Pak. Ini? Iya. Seperti apa, Pak? Ini pakai folder. Ini. Oh. Pakai itu. Iya. Saya ulangin, Pak. Perlu? Nggak? Sekali lagi, Pak. Sekali lagi, Pak. Biar lebih paham, Pak. Oke, saya ulangin, ya? Dari awal. Nggak, cek, Pak. Ilang. Semua. Dah, banyak saya ilang. Oke. Nah, kalian kalau bikin folder, ini dari sini. Tambah folder. Misalnya, ditulis nama garis bilangan. Nggak, Pak. Amin. Kalau mau hapus, ini hapus. Ini hapus. Hapus. Nggak bisa. Yang pertama, nggak bisa dihapus. Folder. Folder dari tinggi. Kalau sudah, kalian enter. Nanti akan muncul garis bawahnya lagi, nih. Ya. Misalnya, saya mau bikin sekarang gantian. Saya mau bikin yang X. Oh, sorry, bukan 0. Tapi, minus. X kurang dari sama dengan 0,05. Sekarang saya gantian yang Y, ya. 0, sorry, minus. Atau X0. Kurang dari Z. Kurang dari sama dengan Z1. Sorry, ini bukan X0, tapi Z0. Oke, sudah. Kalau ingin ganti warna ini. Bentar, Pak. Ini kalau saya tutup. Kayak mau mati lampu. Memunculkan Y0 itu gimana, Pak? Hah? Yang memunculkan Y0 ini. Munculkan Y0 ini? Yang nomor tiga, tuh. Enter aja. Oh, di enter aja. Yang mana, ya? Coba. Yang Y0 sama Y1. Y0 sama dengan min 0, itu. Ini? Ya, otomatis langsung, Pak. Add slider. Ini kalau saya hapus, gini, ya. Nah, kayak begini, kan. Ini kalian klik all-nya ini. Otomatis. Gitu, nggak? Punya kalian gitu, nggak? Bisa, Pak. Itu, Pak. Itu, Pak. Ya, sama. Oke. Makasih, Pak. Kemudian, Y0, karena Y0 kiri itu, Y0 harus lebih kecil dari Y1. Harus. Boleh sama itu, Pak. Hmm? Nggak boleh sama. Sama nanti, ya, kalau sama, nggak kelihatan 0 panjangnya. Ya nggak? Misalnya 1 kurang dari Z kurang dari 1. Gimana? Z-nya berapa? Z-nya berapa? Kalau 1 kurang dari Z kurang dari 1, Z-nya berapa? Hah? Nggak anten nggak sih, Pak? Oh. Aten nggak? Nggak anten, Pak. Pak, di saya itu nggak keluar garis ya, Pak. Hah? Di saya nggak bisa keluar garis, Pak. Punya saya? Ini saya. Nggak keluar garis? Iya, Pak. Iya, Pak. Punya saya juga, Pak. Masih error, gitu. Coba cek Z-nya. Z-nya harus lebih besar daripada, Y1 harus lebih besar daripada Z-nya. Di saya nggak bisa muncul yang apa, Pak? Yang Y0 sama dengan itu, Pak? Coba di share screen aja. Oke, Pak. Coba share screen. Kelihatan, Pak. Nah, itu kelihatan. Yang Y0 sama dengan itu, Pak. Oke. Ini minus 2-nya diganti Z0 atau X0? Oh, diganti. Ganti aja langsung. Minusnya dihilangin. Ganti X0 aja. Karena ini X ikut X0. Gimana? X0, bukan. Kalian langsung klik 0 aja di keyboard. Ada nggak keyboard-nya? Nah. Kemudian X6-nya ganti X1. Yes. Gimana tadi, Pak? Nah, 6 itu diganti X1. Nah, ada kan tambah slider? Kalian geser aja X0-nya ke atas. Di atasnya X1. Geser itu sebelah kiri nih. Nah, angkat. Duh. Nah, sip. Sip. Nah. X, ya. Ini 0,6-nya geser ke kiri. Nah, X1-nya geser ke kanan. Harus lebih besar. Sekarang coba naik lagi ke scene. Nah, scene-nya kamu kasih kurung-kurungnya ini yang apa namanya? Kurung-kurung awal yang di 0,65 itu. Kamu copy. Control C, control V. Kurung-kurung ini, Pak. Kurung-kurung awalnya itu, ya. Copy kan masukkan ke atas. Gimana cara copy? Copy ke kanan. Gimana nih? Kamu pakai apa? Komputer atau pakai apa nih? Pakai laptop ini, Pak. Nah, copy. Pakai shift, klik shift, geser. Gak paham, Pak, sih. Yaudah, tulis lagi aja di depan ini. Eh, di belakang X-nya ini. Yang F-X, scene-X itu. Kurung-kurung awal. Gak usah pakai itu. Langsung kurung-kurung aja pakai keyboard biasa. Kurung-kurung awal. Di atasnya enter itu lho. Nah, X0. Kurang dari X. Kurang dari sama dengan. Kurang dari. X1, Pak. X1, ya. Tutup. Nah. Coba sekarang di zoom. Zoom-nya dikecilin. Nah. Coba kamu geser A-nya. Ya, sorry. Bukan A-nya. X0-nya. X0. Nah. Ngikutin, Kak. Nah, ngikutin, kan? Iya, Pak. Nah, problemnya kenapa? Min 2-nya gak ngikutin. Min 2 kamu ganti X0. Ini, bawah. Nah, itu ganti X0. Minus 2-nya. Nah, sip. Sekarang coba X0-nya kamu geser-geser. Mesti ngikutin. Nah. Iya, kan? Sekarang bikin titik lagi. X6. Eh, X1, 0. Bikin baru? Iya. Lupa tadi, Pak? Kurung. Kurung biasa. Kayak atasnya itu. Persis atasnya. X1, 0. Nah. Coba kamu setting. Klik gear-nya ini. Klik yang gambar gear di atas. Sip. Edit yang X1. X1. Nah, gambarnya ini, apa namanya? Bulatannya itu di-klik ya. Yang pink. Ganti. Gak usah drag ya. Yang seretnya itu kalian, ini yang seret. Di sebelah seret kamu, yang seret, atasnya ini di-klik. Atasnya seret. Klik lagi. Yang seret itu kalian non-aktifkan. Seret sebelah kanan. Atasnya yang, atasnya yang, apa namanya ini? Plus. Sip. Sudah. Sekarang jadi. Sudah. Coba geser-geser X1 sama X0-nya. Kan udah ngikutin semua. Ya, itu digerakkan juga bisa. Di-play juga bisa. Benar di-play aja. Sudah bisa ya? Sudah Pak. Terima kasih Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Sudah bisa. Oke, sampai sini masih ada yang mau tanya? Pak. Ya. Mau tanya Pak? Kalau gunain tabel, kapan ya Pak? Oke. Sekarang kita masukkan gunain tabel. Saya enggak mau track. Saya mau pakai 0. Kemudian yang ini warnanya ini. Orange. Yang ini warna. Oke. Tidak track. Oke ya. Ini saya ganti lagi ke X ya. Ini X. Saya ganti X lagi. Oke. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak? Cara bikin lubang gimana Pak? Bikin itu Pak. Cara bikin apa? Tutup-tutup. Ujung-ujung. Ujung? Iya Pak. Ini cara bikin ujungnya kayak gini. Kenapa ini 0? Ini cara membuat titik kayak begini ya. Z-nya kan 0 ya. X0 itu sini. Ini X0. Oke. Ini X0-nya saya bikin minus 10. Ini yang minus 10 ya. Kelihatan? Iya Pak. Iya ini minus 10. X-nya ini kan minus 10, 0. Kalau ini saya geser ke atas jadi gimana? Saya kasihkan 1. Naik ke atasnya ya. Karena Z-nya 1. Bener nggak? Iya Pak. Saya naikkan lagi. 4. 5. 6. 7. Nah. Saya kasihkan 0. Ini akan disumbu X. Kalau Z-nya 0 itu sumbu X. Oke. Sesimpel itu. Ini bisa saya geser-geser ke bawah misalnya. Jadi kalau mau buat titik itu pakai kayak begini. Kurung, buka, kurung, tutup. Oke. Sekarang kalau saya mau bikin tabel. Oke. Saya mau bikin fungsi dulu. F, X. Misalnya apa? X kuadrat. Misalnya ya. Minus 5X put plus 10. Sorry. Minus 4. Gitu aja deh. Ini fungsi ini domainnya berapa? Domain dari fungsi FA gini. Ada yang tahu? Domain dari fungsi FA gini. X min 1, X 4, Pak. Yakin? Min 1 kecil, X kecil, 4, Pak. Ini sekarang layarnya sudah kelihatan 2 belum? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Oke. Saya tanya sekarang domainnya dari fungsi FA ini berapa domainnya? Min 1 kecil dari 4. Saya ganti warnanya yang biru aja misalnya. Nah, fungsi dari domain FA yang biru itu apa? Saya tanya domain. Domain itu apa? Masih ingat? Domain itu yang ininya loh. Yang X ini loh. Nilai X-nya. Yang boleh dimasukin ini ke sini. Min 1 kecil dari X kecil dari 4. Min 1 kecil dari X kecil dari 4. Oh, itu minus infinity kurang dari X kurang dari plus infinity. Yang biru ini. Yang biru ini kan belum kita batasin. Tidak ada batasnya. Makanya saya zoom pun dia ada terus sampai puncak nih. Kelihatan tidak? Oh, iya, Pak. Iya, Pak. Karena itu X-nya saya isi bebas berapapun. Belum ada batasnya. Nah, kalau kalian ingin memberi domain di sini. Nah, ini baru bisa dikasih domain. X-nya misalnya kurang dari X kurang dari sama dengan X1. Nah, ini namanya domain. Kelihatan ya? Tadi domainnya minus tak hingga sampai tak hingga. Kalau sekarang domainnya berapa? Min 1 kecil dari X kecil dari 4. X0 kecil dari X sama dengan X1. Kurang dari X? Kurang dari sama dengan X? X1. Nah, ini domainnya ini sekarang. Oke ya, kelihatan ya? Problemnya X1-nya gede banget nih. Jadi, Nah, ini saya turunkan di kecil. Benar nggak? Ini domainnya saya tambahin. Nah, kelihatan ya? Nah, sekarang kalau kalian ingin bikin garis, itu saatnya sekarang. Saya bikin di bawahnya, pakai yang namanya tabel. Saya ingin bikin garis jadi X0 sampai sini. Caranya gimana? Ini X dulu, baru Z. Oke, berarti X0. Sini apa? 0. Kelihatan yang putih ini ya? Ya. Ini garis yang kita, titik yang kita bikin. Bener nggak? Ini kan X0, 0. Bener? Ya. Bener. Ya, Pak. Ya. Kalau di sini, X0, berapa nih? Yang atas ini? Nggak jelas, Pak. X0, kurang jelas. X0 lagi. Berapa sih ini? 14 mungkin, Pak. Nggak usah pusing-pusing. Kalian masukkan F, X0. Selesai. Urusan. Tapi kenapa nggak muncul? Ada yang tahu? Belum dibatasiin, Pak. Karena X0 itu nggak masuk. Gitu ya. Oke, supaya masuk, ini harus dikurangin. Kurangin berapa? Misalnya. Bener nggak? Bingung nggak? Sorry, bukan dikurangin, ditambah. Ditambah nggak, Pak? Nah, muncul kan? Iya, Pak. Kenapa gitu? Kenapa harus ditambah 0,001? Ini harusnya ditambah berapa pun nggak masalah. Gitu ya? Tapi saya kasihan programnya, tak kurangin aja. Supaya, karena ini X0 sendiri nggak masuk ya. Jadi harus dilebih besarkan dari X0. Supaya keluar. Kecuali ini kalian kasih sama dengan. Kalau kalian ini kasih sama dengan, X0 masuk. Bener nggak? Iya, Pak. Kalau kalian kasih sama dengan, ini X0 masuk. Ini kan sekarang nggak error. Karena masuk X0. Karena ini sama dengan. Nah, ini kalian bisa ganti setting ini. nyettingnya nggak usah nyettingnya di sini. Oh, udah asar ya. Cepat sekali. Ini kalau kalian ganti warna ini, boleh di sini. Boleh pink. Poinnya boleh kalian ilangin. Kalian boleh ganti garis. Sekarang ikutin garis. Sampai sini dulu ada pertanyaan. mohon maaf, mohon maaf izin pertanyaan. Ya. Berarti besok itu ujiannya, apa, kita ada grafik-grafik kayak gini terus membacanya pakai komprator. Iya, nanti ada domain gitu, fungsi gitu. Baik, Pak. Yang dari sini sampai sini namanya domain. Sedangkan dari sini sampai bawah namanya apa? Fungsi. Untuk main. Range atau image. Range. Range. Ini kenapa mati-mati. Ya, sambil nunggu anten dulu ya. Kalau ada mau ditanyakan atau mau share screen, nggak apa-apa loh. Kalau masih ada yang error. Sampai sini gimana? Ada yang bingung? Kalau kalian ditanyakan range-nya gimana cara gambar range? Ini boleh gambar table lagi. Kemudian kalian pengiling X1. Sini 0. kemudian X1 lagi. Sini F X1. Kemudian di setting di sini. Pakai pink lagi. Nggak usah pakai point. Kemudian pakai line. Sini. Yang orange ini namanya apa tadi? Domain. Tuh. Main-main. Kalau ditanyakan range, yang mana range-nya? Yang biru. Biru, Pak. Bukan yang biru ya. Tapi ini. Dari puncak sini sampai atas. Nilai ekstrim ya, Pak? Cara mencari puncak dimana? Min B per 2A koma min B per 4A. Min B per 2A-nya berapa terus itu? Hah? Min B-nya berapa? 5 per 2 ya. Ya. koma F min 5 per Nah itu puncak. Oke? Nah kalian boleh bikin dari nolnya sini. Atau begini. F Orang terisama dengan Z F X1 Kelihatan ya? Lepang terisama dengan Z nah yang orang yang orang sini namanya tadi apa main umen namanya apa itu range yang itu itu namanya range Hai sesimpel itu ke apa di titik x-nya nol Pak apa di titik x-nya nol Hai bukan tuh di dirinya Hai ini range Hai kalian boleh gambar lagi misalnya dikasih Hai tabel hai 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 Nah, range itu dari puncaknya ini, bawah ke atas. Sekarang kalau saya ganti depannya ini A. Ada A belum? Kemudian sini B, kemudian sini C. Saya kasih all slider. Maka tadi rumusnya apa sini? Min B per 2 A. Tapi kenapa enggak benar? Oh, sorry. Sini bukan min harusnya. Sini apa tadi? Positif. Plus A X quadrat plus B X plus C, benar kan? Saya B-nya tambahin. Saya C-nya kurangin. Ini rumusnya min B per 2 A. Ini rumusnya min B per 2 A. Ini rumusnya minus B. Ini rumusnya min B per 2 A. Untuk B. Terima kasih. B up, saya lesik. Ini rata universitas. Per煩. Baik, tidak terlalu Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, perhatikan ya ini yang ikutin ya, apa namanya, range-nya tadi, range atau image. Oke, ini sudah cukup kompleks ya, sampai sini ada yang bingung nggak? Ada yang mau ditanyakan? Halo, cek, cek, cek. Gimana ada yang mau ditanyakan nggak nih? Perlu diulang nggak? Saya ulang ya, baik. Saya ulang nggak? Di sini hujan, suaranya nggak begitu jelas. Di sini juga hujan, Pak, mati lambung. Oke. Diulang, Pak. Waduh, ya. Saya ulang ya? Ya, Pak. Ulang atau nggak? Ulang, Pak. Yang penting kalian jelas dulu. Ulang aja, Pak. Ulang aja, Pak. Saya hapus semua, nggak masalah nih. Saya ulang. Kalau ingin buat domain yang dari kiri-kenan, domain di sumbu X, caranya gimana? Saya mau bikin domain sumbu X. Min 0,05. Caranya adalah, kalau domain di sumbu X, kita pakai Z dulu. Minus dulu 0,05 kurang dari sama dengan Y, kurang dari sama dengan 0,05. Kemudian ini baru domainnya. X 0 kurang dari sama dengan X, misalnya kurang dari sama dengan X 1. Oke ya, ini namanya domain ya. Kalian boleh batasin sini, misalnya cuma sampai minus 5, sini cuma sampai 0. Jangan, nggak luas sih. Sampai 5. Sini minus 5, misalnya. Ini sampai 5. Sampai 5. Sampai 5. Sampai 5. Ini cara membuat domain di sumbu X, ya? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Iya, Pak. Oke, ini cara membuat domain di sumbu X. Kemudian cara membuat domain di sumbu Y gimana? Kebalikannya, Pak. Kebalikannya, ya. Kita pakai X dulu, tetap pakai 0,05. Kemudian kurang dari X, kurang dari sama dengan 0,05. Kemudian batasi pakai Y. Y 0. Z 0 kurang dari sama dengan Y, misalnya kurang dari sama dengan Y 1. Ini cara membuat domain di sumbu Z. Kok kurang N, ya? Kalau kalian ingin membuat fungsi, misalnya kurva atau fungsi atau kurva. Gampang. Kalian biasakan pakai F X dengan Z, ya? Sama dengan misalnya A X kuadrat plus B X plus C. At all. Kemudian kalau kalian ingin ngasih domain, ini dikasih aja tadi. Nah, ini namanya domain. Kalau ingin mengubah warna. Nah. Sumbu simetri rumusnya apa? Sumbu simetri rumusnya apa? Min D per 2A. X sama dengan min D per 2A. Nah, kelihatan kan ini sumbu simetrinya kan? Sama dengan rumus ekstrim. Ya enggak? Kalian ubah berapapun. Dia akan menemukan sumbu simetrinya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan. Titik puncak namanya apa? Untuk mencari titik puncaknya sini namanya? Rumusnya apa? Sama juga, Pak. Kalau mau buat titik itu pakai kurung buka, kurung tutup. Yang depan apa? X-nya apa? Jelas ini loh? Min D per 2A ini loh. Ini kan X. Tetap sama, Pak. Tentu kan? Jadi masukkan min D per 2A. Kemudian J-nya apa? Min D per 4A. Hah? Min D per 4A. Ya enggak usah. Langsung masukkan F-nya aja. Min B per 2A. Enggak apa itu, Pak? Langsung ketemu. Itu tetap sama nilainan min D, Pak. Kalau pakai F min B per 2A itu tetap sama nilainya min D per 4A. Sama dengan min B per 4A. Kan berapa itu masukkan nilai Y-nya? F. Ini loh. Titik yang biru ini kan puncaknya kan? Itu kan ini min B per 2A kan di sini? Kalau mau bikin titik. Nah ini min B per 2A kan di sini. Benar kan? Yang saya tanyakan itu, untuk titik Y-nya, Pak. Kenapa enggak pakai min D per 4A? Kenapa min B per 4A? Kenapa enggak pakai min D per 4A, Pak? Bapak itu memakainya F min B per 2A. Coba dimasukkan sini, jadinya apa? Min B per 2A dikalikan A plus BX plus C jadinya apa di sini? Kalian bisa pakai min B per 2A atau rumusnya dimasukkan min B per 2A jadinya apa? Gimana? Bisa enggak? Gini, Pak. Yang saya tanyakan itu, titik puncak untuk sumbu Y, kan rumusnya min D per 4A. Kurang jelas ya, suaranya kecil. Titik puncak itu, Pak. Untuk sumbu Y, dengar, Pak. Oke, bentar. Bukan itu, Pak. Bukan itu, Pak. Sekarang kelihatan semuanya, dua-duanya. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kalau kita punya kurva kuadrat begini, sini rumusnya apa tadi? Fx sama dengan Ax kuadrat. Bx sama C. Plus Bx plus? Plus C. Nah, sumbu simetrinya berapa tadi? Min B per 2A, itu X-nya. Ini selalu, di sininya itu selalu min X, sorry, X sama dengan min B per 2A. Kelihatan ya? Iya, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, berarti titik di sini berapa ini? F min B per 2A. Ya, karena X-nya sudah min B per 2A, maka di sini adalah min B per 2A. F min B per 2A. F min B per 2A, kalau dimasukkan ke sini rumusnya menjadi... A. A, apa? Jadi gimana? Min B dikuadratkan jadi apa? A di sini ada A, B kuadrat, C kuadrat, C kuadrat. Ini kalau disedarkan menjadi gimana? Ini pangkatnya hilang. Nah, jadi B kuadrat per 4A. Ini menjadi min 2B kuadrat per 4A plus C. C jadi 4A dikalikan 4A, C. Sampai sini ada yang bingung? Jadinya di atas, Pak. Jadinya apa? Jadinya adalah min B kuadrat per 4A ditambah... Jadinya apa? B kuadrat min 4... Oh, sorry. Min B kuadrat plus 4AC per 4A. Kita masukkan. Ini kan tadi saya nggak masukin rumus. Langsung masukin aja min B per 2A supaya nanti yang mengerjakan desmos-nya. Sekarang saya masukkan untuk pakai rumus. Pak, rumusnya bukan B kuadrat kurang 4AC. Nah, kita cek ya. Min B kuadrat plus 4AC dibagi 4A. Sama kan hasilnya? Sama, Pak. Di puncak ini lho? Sama, Pak. Kelihatan ya? Yang biru ini kelihatan nggak? Iya, Pak. Kelihatan, Pak. Iya, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Bisa buka, saya tutup. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Jadi, kalian mau pakai rumus apapun bisa. Ini si Desmos paham betul sudah. Kalau di Desmos kalian nggak harus masukin rumus ini. Meskipun kalian pakai rumus ini juga bisa. Nih, saya ganti F min B per 2A. Sama hasilnya. Jadi, yang ditanyakan apa tadi ya? Saya malah bingung sendiri ya. Itu ya, Pak. Untuk sumbu Y-nya. Yang tanya siapa tadi ya? Saya Daniel, Pak. Oke, gimana? Tidak terjawab, Pak. Yang saya tanyakan untuk Untuk titik puncaknya di sumbu Y. Titik puncaknya sumbu Y, gimana rumusnya? Yang dapat berbuat itu. Yang ini ya? Iya. Iya, pakai ini bisa? Pakai rumus itu bisa. Pakai rumus ini. Jadi, kalian masukin rumus ini boleh. Tapi, kalian masukin pakai rumus ini juga Desmos sudah tahu. Pakai rumus yang ini. Nanti otomatis Desmos yang ngerjain. Gitu ya? Gimana? Masih bingung? Enggak, Pak. Jelas ya? Jelas. Sangat simpel. Nah, ini namanya range. Ini namanya domain. Kalau mencari range itu dicari dari minimum ke maksimum. Maksimumnya yang mana, minimum yang mana, dan itu namanya range. Oke ya? Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sudah cukup jelas semua? Bisa gambar Pakai Desmos? Tadi F sudah dipakai ya. Jadi, jangan dipakai lagi F-nya. 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 Ini kalau kalian misalnya ingin bikin eksponensial. Tadi Fahim, Pakai Desmos? Terima kasih. Terima kasih. Caranya bikin titik dulu, misalnya 0,5. 0,5 di mana? Sini ya? Atau 2,2 lah, biar nggak jauh-jauh. 2,3. Kalian bisa buat di sini. Ini namanya label. Nah, dikasih label begini. Nah, ini bisa kalian kasih nama label misalnya A. Nggak masalah. Itu jadi titik A. Supaya bisa digeser-geser, ini dikasih slider drag. Nah, ini A saya bisa geser-geser. Fungsi kuadrat misalnya. Saya mau bikin namanya fungsi eksponensial. Oke, sampai sini cukup jelas? Kalian bisa bikin rumus di sini. Z sama dengan dolar kurung A X kuadrat plus dolar kurung kurawal BX plus dolar C. Jadi rumus. ada yang mau tanya, cara bikinnya ini Z sama dengan 1,3 E kuadrat plus 1,3 E. Ini loh, di mana tadi? Nah, ini. Pakai label. Kelihatan ya? Kelihatan, kelihatan. Kalau ada yang mau tanya, ini rumusnya gimana? Keluarin di notepad biar gede. Oke, ini kelihatan? Rumusnya? Kelihatan, Pak. Oke, sip. Dolar tujuannya untuk ngeluarin nilai A-nya ini dalam kurung X kuadrat ditambah dolar lagi dalam kurung B supaya nilai B-nya keluar. Ini, saya tunjukin lagi nilai B-nya. Ini akan berubah-ubah ya? Nilai A akan berubah-ubah, makanya ini dikasih dolar kurung kurawal A supaya nanti dimunculkan setiap perubahan A. 0, 1, 2, terserah nih. Kemudian X kuadrat, ini adalah X kuadrat. Dan dolar lagi supaya dikeluarkan B, X, kemudian dolar lagi C. Jadi, setiap nilai yang berubah-ubah bisa kalian tampilkan di sini. Yang depan sendiri ada yang tahu ini simbol apa? Kalian cek keyboard kalian, itu di atas tab, tombol tab atau di bawah tombol skip. Kiri atas. Samping satu. Gak usah pakai shift ya, gak usah pakai shift. Pakai tombol di atas tab itu persis. Ini juga. Jadi, tutup, buka, tutup. Kalau dolar kalian punya ya, simbol dolar ya, di atas 4 itu ya. Ada. Oke, sebenarnya sudah bisa membuat kayak begitu labelnya. Ini A-nya sekarang berubah 4,2. Jadi, A akan mengikuti nilai yang di slider ini. B juga akan mengikuti nilai yang ada di slider. C juga sama akan mengikuti nilai yang ada di slider. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau enggak ada, saya rasa cukup ya kuliahnya ya. Yang belum presensi, saya tampilkan presensinya lagi. Di mana tadi ya? Sambil yang mau tanya, silahkan tanya. Yang mau presensi, silahkan presensi. Ih, ketutupan ya, sorry. Jadi, Desmos gimana? Cukup membantu untuk belajar matematika enggak? Pak, izin, Pak. Ketutup, Pak. Kodenya ketutupan, Kak. Kodenya ketutupan. Kodenya ketutupan. Kodenya yang mana? Yang sini? Kodenya presensi, Pak. Kodenya presensi, Pak. Oh, kodenya ketutupan. Waduh. Sekarang ketutupan enggak? Sudah enggak, sudah enggak, Pak. Kalian coba sampai bisa ya? Kalau enggak bisa, tanya nanti. Harusnya sama, enggak ada error. Terima kasih. Terima kasih.